Fakta menarik negara super kaya Oman yang berlaga miskin tidak menyilaukan dengan kemegahan padahal Sultan. Oman, sebuah negara yang terletak di ujung timur semenanjung Arab, seringkali menjadi sorotan sebagai salah satu negara kaya di dunia. Ini tidaklah mengherankan mengingat Oman memiliki cadangan sumber daya alam, terutama gas dan minyak, yang sangat melimpah. Namun, apa yang membuat Oman menonjol adalah pendekatan uniknya terhadap kemakmuran, yang berbeda jauh dari negara tetangganya, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab, dengan kota-kota megahnya seperti Dubai dan Abu Dhabi yang dikenal dengan gedung pencakar langit megahnya, mobil sport mewah, dan hiasan-hiasan mewah, menempatkan kekayaan sebagai fokus utama dalam upaya mereka menuju kemajuan berbeda dengan Oman. Di sisi lain, Oman memilih jalan yang berbeda. Meskipun juga kaya berkat sumber daya alamnya, Oman tetap memegang teguh kesederhanaan dan nilai-nilai tradisional dalam menjalani kehidupan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Oman untuk menjaga keindahan alam dan lanskapnya adalah dengan membatasi tinggi bangunan menjadi maksimal lima lantai. Sultan Oman, mendiang Sultan Qobus yang wafat pada tahun 2020, dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. Dia memiliki tekad untuk melindungi keindahan alam Oman dan menghindari kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Sultan Qobus percaya bahwa bangunan tinggi hanya akan dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas, yang dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oman memiliki potensi besar untuk membangun arsitektur modern yang mengesankan, mirip dengan yang terdapat di negara tetangga seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Namun, Oman memilih untuk menampilkan keindahan alamnya yang sederhana, mulai dari kota perbukitan seperti Jabal Ahdar hingga wilayah Dofar. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebagian orang menyebut Oman sebagai negara kaya yang pura-pura miskin. Pendapatan negara Oman yang besar dari sektor minyak dan gas tidak digunakan untuk membangun gedung pencakar langit megah, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memakmurkan negaranya. Sultan Qobus adalah sosok pemimpin yang memiliki visi kuat untuk mengembangkan dan memakmurkan Oman. Dia bijaksana dalam menggunakan pendapatan negara untuk membangun infrastruktur, termasuk rumah sakit, sekolah, universitas, dan perumahan bagi warga Oman. Bukti nyata dari keseriusan Oman dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah jarangnya tunawisma atau pengemis di negara ini. Bahkan keluarga dengan ekonomi yang rendah memiliki rumah sendiri dan akses terhadap sumber daya penghidupan seperti pertanian atau pekerjaan di sektor politik. Selain itu, pendidikan dan layanan kesehatan di Oman tersedia secara gratis. Data yang disajikan oleh Pusat Statistik dan Informasi Nasional menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga di Oman mengalami peningkatan yang signifikan. Antara tahun 2001 hingga 2011, pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat sebesar 83,9 persen. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan ekonomi yang telah mencapai berbagai lapisan masyarakat. Bahkan 90 persen rumah tangga di Oman memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Bahkan keluarga dengan ekonomi yang rendah memiliki rumah sendiri dan akses terhadap sumber daya penghidupan seperti pertanian atau pekerjaan di sektor politik. Selain itu, nilai mata uang Oman yang kuat juga mencerminkan kemakmuran negara ini. 1 dolar Amerika jika dikonversi menjadi rupiah hanya sekitar 15.000 rupiah, sementara 1 rial Oman jika dikonversi menjadi rupiah mencapai sekitar 39.000 rupiah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mata uang rial Oman lebih tinggi hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan mata uang dolar. Namun, ada isu yang perlu diperhatikan terkait Oman, yaitu stok minyak yang semakin menipis setiap tahunnya. Negara-negara di timur tengah yang sangat bergantung pada minyak, termasuk Oman, terus berusaha menjaga stabilitas perekonomiannya. Oman sendiri telah mengembangkan ekonomi alternatif yang kuat, termasuk perdagangan ikan, produksi kurma, sektor pertanian, dan industri pariwisata. Ini menunjukkan bahwa Oman telah aktif berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak yang harganya fluktuatif dan stoknya semakin menipis. Oman adalah contoh unik dari negara super kaya yang memilih untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, mempertahankan kesederhanaan, dan menjaga keindahan alamnya. Meskipun memiliki potensi untuk membangun infrastruktur modern yang mengesankan, Oman memilih untuk menunjukkan keindahan alam dan nilai-nilai tradisionalnya. Sebagai hasilnya, Oman terus menjadi negara yang menarik perhatian dunia dengan pendekatannya yang berbeda dalam mencapai kemakmuran.